Kita langsung menuju sudara, juru bicara dari Sukmawati Soekarno Putri yang juga merupakan Sekjen PNI Marhanisme Ibnu Prakoso. Pak Ibnu, selamat malam dengan Aiman. Mas, saya bukan juru bicaranya mas, tapi Sekjen. Orang dekatlah Pak Ibnu ya. Pak Ibnu, saya harus sampaikan mungkin Pak Ibnu belum mendengar apa yang saya dialogkan tadi dengan Pak Yusuf Martak, Ketua Panitia Alumni 212, bahwa besok akan dilaksanakan Maulid Akbar, kemudian juga Reuni 212, termasuk juga mempertanyakan, meskipun bukan agenda utama, ada tiga orang yang disebutkan tadi oleh Pak Yusuf Martak, diantaranya adalah Ibu Sukmawati, dua lainnya adalah Adi Armando dan juga Abu Janda. Terkait dengan dugaan penistaan agama yang dilakukan, kemudian tidak di proses hukum. Di bayangan saya, ini kemudian mirip dengan yang terjadi pada 2016, saat pada waktu itu 212 mendorong proses hukum terhadap Basuki Ceyapurnama Ahok. Bagaimana Anda mengomentari ini, Pak Ibnu Prakoso? Ini sudah, ini? Silahkan, sudah on air Pak, ini live. Oh baik, terima kasih. Selamat malam Pak Yusuf. Juga ini dengan Mas Aiman ya. Iya, ada Pak Abdul Mufthi juga di sini. Oh iya, selamat malam Pak Abdul Mufthi. Selamat malam Pak Ibnu. Iya, selamat malam saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Jadi kalau untuk memberikan sedikit informasi bahwa sampai detik ini, itu pihak kepolisian itu masih memproses. Ya, bahkan kan itu kan yang melaporkan kan sudah diperiksa. Otomatis kan pada saat diperiksa itu kan pasti dibuat BAP itu. Dan sekarang polisi itu sedang melakukan proses. Jadi jangan khawatir bahwa ini tuh polisi akan mendiamkan begitu. Jadi prosesnya jalan, Anda mau ngatakan itu? Iya, justru kami senang sekali ini diproses sampai tuntas. Senang sekali, gimana Pak maksudnya Pak? Duh, karena kami tahu bahwa Ibu Sukmawati itu tidak bersalah. Bagaimana Anda bisa mengatakan Ibu Sukmawati tidak bersalah? Anda punya pembelahan apa di sini? Oh karena saya ada di situ, Pak. Oke, silahkan Pak. Saya itu mempelajari undang-undang ITE itu dari tahun 2014, Mas. Pada saat proses undang-undang ITE di DPR, saya itu sudah belajar. Jadi saya tahu tuh rambu-rambu itu melanggar hukum atau tidak. Iya. Dalam konteks Ibu Sukmawati apa yang bisa Anda sampaikan Pak? Sehingga Anda yakin betul bahwa ini bukan merupakan penodaan agama. Loh, saya kemarin waktu di wawancara di dua sisi Tisiwan, saya mengatakan bahwa ini kan karena kan perbuatan tangan iseng, sehingga video itu diedit, ditambahkan, dan itu digunakan oleh teman-teman ini untuk memprovokasi. Oke. Setelah diprovokasi supaya orang itu hadir di 212. Oke. Dan kita tahu kok 212 itu siapa ujungnya. Maksudnya? Tuh, kita tahu ujungnya itu siapa 212, Mas. Tunggu sebentar Pak, artinya memang video ini sengaja dipotong untuk mengkapitalisasi sehingga 212 akan menjadi besar. Anda mau mengatakan seperti itu? Oh iyalah, begitulah. Saya orang politik, Mas. Oke. Pak Yusuf Martak, tentu Anda ingin menjawab apa yang kemudian disampaikan oleh Pak Ibn Prakoso. Silahkan Pak Yusuf. Ya, terima kasih. Saya luruskan, kasihan. Karena ya inilah, orang-orang politik kan kadang-kadang awalnya bagus penyampian Pak Ibn Prakoso, bahwa ini sudah diproses hukum, saya senang sekali. Dan insya Allah itu nantinya akan menjadikan satu proses hukum, dan diputuskan salah benarnya adalah di pengadilan. Tapi kalau dikait-kaitkan dengan rioni, rioni itu setiap tahun diadakan dan pembentukan panitianya sudah 6 bulan lalu. Tidak ada hubungannya, terlalu kecil kalau cuma buat tanganin satu kasus Ibu Sukmawati, salah besar. Itu mungkin Pak Ibn perlu dikoreksi itu, tidak ada hubungannya. Dan kalau Anda bilang di ujungnya siapa, sebut jangan hanya cuma di ujungnya saja. Sebutkan dong, supaya clear. Jadi jangan, ini lagi-lagi menyebar fitnah lagi, menebar fitnah lagi, jangan. Ada indikasi katanya, Pak Yusuf dipotong, nanti saya akan tanyakan siapa ya, dipotong untuk kemudian mengkapitalisasi 212, bahwa tidak ada penodahan agama di situ. Kalau di video itu yang motong justru Sukmawati sendiri. Waktu anak dari Universitas Indonesia menjawab, dia baru sampai di kata-kata di Pak Abad 20 betul, yang berjuang untuk kemerdekaan Indonesia adalah Bung Karno. Stop, sampai di situ dipotong sama Sukmawati. Nah, ini ada apa? Kenapa tidak dibiarkan bicara sampai selesai? Nah, tapi kita jangan berpolemik masalah ini, kalau memang sudah di dalam proses hukum. Ya, kita buktikan saja nanti dalam proses hukum. Menurut Anda? Yang kita tuntut itu adalah proses hukumnya, bukan salah. Menurut Anda ini adalah penodaan agama? Bagi kami, secara kasat mata mendengar videonya, kenapa di-stop kata-kata itu? Sedangkan membandingkan Rasulullah dengan Bung Karno itu jauh sekali. Abadnya berbeda, tingkatnya juga berbeda, kemuliaannya juga berbeda. Yang berjuang untuk negara kemerdekaan, negara Republik Indonesia adalah Urlama, para Ustadz, para Habai, para tokoh-tokoh, itu umatnya Nabi Muhammad. Bukan Nabi Muhammad suruh berjuang untuk satu negara. Nabi Muhammad itu adalah Nabi untuk umat Islam seluruh dunia. Betul, kita paham akan itu Pak Yusuf, tapi Anda mengingat bahwa apa yang disampaikan oleh Bu Sukma adalah penodaan agama yang besok akan kemudian disinggung dalam reuni 212. Mas, begini mas. Saya mau tanya mas, apa tidak ada topik lain? Tiba-tiba membicarakan dalam satu diskusinya membicarakan Nabi Muhammad, itu kan sudah keluar dari hati nuraninya. Niat yang memang sengaja, hanya dengan comancara, dengan cara yang segala macam cara, agar bisa tidak terjerat hukum. Nah, kita buktikan. Maka dari itulah dilaporkan. Begitu, jangan merasa benar sendiri, yang lain dianggap orang putul. Pak Ibno, silahkan Pak Ibno. Enggak boleh, itu begitu. Ya, kalau teman-teman 212 mau menyinggung Bu Sukma Wati, itu penodaan agama, itu hak mereka-mereka silahkan. Negara kita negara hukuman. Jadi, seluruh rakyat Indonesia harus mempercayakan juga bahwa negara kita itu negara hukum. Kita hormati hukum. Equality before the law itu harus benar-benar kita hormati. Monggo, disinggung, silahkan. Toh nanti kan semuanya itu akan terbuka pada saat nanti di pengadilan, Mas. Jadi, Ibu Sukma sudah sampai berpikir sejauh itu bahwa ketika nanti akan di pengadilan, maka semua akan terbuka, semua akan dibuka. Oh, iyalah. Otomatis yang ngedit ini, seperti kata pengacara dari kami, yang polisi harus mengejar ini orang-orang yang ngedit. Anda punya datanya, karena tadi kemudian juga ditanyakan oleh Pak Yusuf Marta, kalau berani kemudian sampaikan siapa yang kemudian memotong itu, kalau memang itu terkait dengan 212 misalnya. Oh, itu pihak penyidik gitu. Tapi Anda punya namanya? Ah, enggak, enggak lah. Kalaupun itu saya kan juga enggak akan ngomong, Mas. Karena kaitan apa yang Anda sampaikan tadi, bahwa itu dipotong untuk kemudian mengkapitalisasi, sehingga nanti akan besar 212. Oh, iyalah, Mas. Saya ini orang politik, Mas. Jauh-jauh hari sudah bisa berpikir karena mana. Pak Ipnu, kunjungnya 212 siapa hari ini? Ditanyakan Pak Ipnu. Siapa 212? Silahkan, Pak Ipnu. Saya menghimbau untuk teman-teman 212, bahwa proses berbangsa dan bernegara ini sudah final. Sudah selesai. Empat konsensus kebangsaan, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Kepasar Republik Indonesia, kemudian Bineka Tunggal Ika, kemudian Undang-Undang Dasar itu sudah selesai, NKRI sudah selesai. Begitu loh. Maksudnya apa, Pak? Please lah. Enggak, maksudnya setelah ini Pilpres selesai, sudah kita bangun negara. Saya sangat menghormati yang namanya Pak Prabowo. Kan Pilpres enggak ada kaitannya dengan Undang-Undang Dasar, NKRI, Negara Kesatuan, dan lain-lain sebagai. Pilpres kan memang proses politik. Jadi apa Anda katakan seperti itu? Saya harus bertanya, apa kaitannya ke 212? Nah itu ujungnya ke sana, Mas. Maksudnya tidak paham saya? Mas, belajar sejarah. Bagaimana ujungnya, Mas? Sejarah bagaimana dulu pada saat Negara Kesatuan Republik Indonesia itu berdiri. Saya pikir 212 itu merupakan, kalau saya melihat ini duri, dalam proses berbangsa dan bernegara. Betul? Iya. Karena apa? Lebih baik 212, teman-teman yang ada di sana, itu kan mereka kan juga saudara-saudara kita lah. Saya sama beliau-beliau itu satu saudara. Saya sama beliau-beliau itu satu keluarga. Marilah kita bangun bangsa ini. Bukan Pak, tadi yang dikatakan duri maksudnya apa Pak? Artinya apa? Selama negara ini terus digoyang seperti itu, ini kan mengganggu. Oke, baik. Jadi duri yang dikatakan karena 212 selalu menggoyang negara. Iyalah. Iyalah. Kalau enggak kami-kami yang menghadapi. 212 tidak pernah menggoyang negara. Kami dari PNI. Yang menggoyang negara adalah Ibu Sukma. PNI Marhamisme yang akan menghadapi. Tunggu sebentar Pak Ibnu, kita berikan kesempatan pada Pak Yusuf. Silahkan Pak Yusuf. Iya. Bagaimana dibilang duri? Apa yang dilakukan oleh 212? Apa negatifnya? Sukmawati yang berkali-kali menistakan agama. Apa yang diberikan kepada founding father kita, Bapak Bung Karno? Keluarga kami, keluarga pejuang, Pak Ibnu. Mungkin Pak Ibnu tidak mengenal saya. Gedung proklamasi nomor 56 itu dari paman saya, dari orang tua kita. Pak Farad Marta. Dipakai untuk menyatakan proklamasi di tahun setahun itu. Pak Farad Marta. Bagaimana Anda mau bilang kami tidak mengerti Pancasila ideologi itu sudah selesai. Memang benar. Tapi janganlah dibuat kegaduhan terus-menerus. Bergantian silib berganti. Nah makanya ayolah kita sama-sama sebagai warga negara patuh negara, tinggal di negara hukum, patuh negara dengan hukum. Ayo kita ikuti prosesnya. Jangan lagi ada framing-framing ujungnya dan ini. Gak ada. Justru kita gak ada urusan sama Pilpres. Gak ada urusan. Mau bergabung, mau jadi menteri nomor 2. Gak ada urusan. Kita ini berjuang di sini hanya untuk bagaimana kelangsungan negara Republik Indonesia ini tidak terganggu dengan orang-orang yang selalu membuat kegaduhan. Yang seperti saya sampaikan pertama tadi. Saya kenal semua keluarga Bukarno bagaimana. Saya tahu betul Pak Yusuf Martak. Pak Abdul Mukti, Anda sudah saya lihat tadi sesekali senyum mendengarkan dialog ini. PNI Masa Marhen itu dulu sekjennya kan Sony. Teman saya juga. PNI Masa Marhen dulu sekjennya kan Sony juga. Saya tahu kenal semua. Ya saya senyum-senyum karena sesungguhnya tidak ada masalah yang substantif ya antara Pak Ibnu dengan Pak Yusuf tadi. Sekarang Pak, karena kita gak tahu kalau proses hukum berjalan terus kan tentu akan ramai ini. Ya yang pertama begini. Kedua beliau ini kan sangat mendukung NKRI. Itu kan satu hal yang saya merasa berbahagia karena tidak ada perbedaan pendapatan antara beliau berdua. Dan mudah-mudahan ini menjadi konsensus seluruh bangsa Indonesia. Yang kedua juga ada semangat untuk masalah-masalah tadi yang dikaitkan busuk mawad dan lain-lain diselaikan secara hukum. Saya merasa berbahagia karena ini negara hukum sehingga menyelesaikan masalah itu yang memang harus ke ranah hukum, bawa ke pengadilan. Walaupun kalau memang kita ingin menempuh cara yang tertentu misalnya tidak semua juga harus hukum. Tapi kalau bisa islahkan lebih bagus. Tapi penyelesaian hukum itu saya kira harus kita hormati. Nah kemudian yang ketiga saya kira yang poin penting yang menurut saya menyeribahkan perhatian kita adalah bagaimana juga kita ini memberikan ruang kepada seluruh elemen bangsa juga untuk bisa melakukan ekspresinya. Dan ekspresi itu kan dijamin oleh undang-undang dasar. Dan marilah kita bersama-sama juga kemudian senantiasa mengapresiasi bahwa selain kelompok kita juga ada kelompok bangsa yang lain yang juga mereka perlu ruang untuk menyampaikan ekspresi dan pendapat-pendapatnya. Cuma ekspresi baik dari kanan maupun kiri, atas maupun bawah, jangan kemudian bersinggungan antara satu dengan lain. Meskipun itu agak sulit Pak. Ya sulit tetapi kan bukan mustahil. Sulit bukan mustahil. Karena kita meyakini bahwa dibalik kesulitan itu ada kemudahan. Terima kasih Pak Ibnu Prakoso, nanti saya akan lanjut. Terima kasih sekali lagi. Pak Yusuf Martak, Anda masih bersedia untuk menambah satu segmen lagi Pak Yusuf Martak. Saya akan hadirkan nanti mantan Presidium 212, Faisal Segaf. Anda tidak keberatan kan? Begini, saya bukan masalah keberatan atau tidak keberatan. Saya ini kan baru landing. Satu segmen lagi nanti dengan Pak Faisal Segaf. Demi kelangsungannya Kompas tadi, saya hormati. Kalau saya sekarang masih suruh nunggu lagi, waktu saya nih gak kemana-mana nanti saya. Persiapan saya hari Morat Marit. Salam buat Faisal Segaf. Saya kenal baik sama Faisal Segaf. Saya melihat Anda keberatan untuk berdialog dengan Faisal Segaf. Salam. Saya tidak pernah mundur berdialog dengan siapa saja, termasuk dengan Anda. Tapi dengan Faisal Segaf Anda, Anda tidak kemudian bersedia untuk menambahkan. Hanya sekitar lima menit, nanti kami akan segera kembali. Saya tentu akan memberikan privilege pada Anda untuk terus atau tidak. Kita akan segera kembali saat lagi, setelah tetap bersama kami. Sampai Indonesia malam. Silahkan di waktu yang berbeda saja.